Udah kuartal 3 udah double digit gini, udah pasti dia aman. Karena ya mungkin kan ini sekarang dia tumbuh sekitar 16 persenan ya. Harusnya sih sampe akhir tahun gak beda jauh lagi, 15 sampai 16. Ya syukur-syukur bisa mencapai 20 persen. Karena tahun sebelumnya lagi dia sempat tumbuh ada puncaknya 20 persen kan gitu. Baik, nah ini kalau kita lihat ini kita bedah sedikit terkait dengan pendapatannya Telkom. Ini banyak ditopang juga oleh pendapatan data yang naik 12,7 persen. Apakah nanti di kuartal keempat ini masih akan tumbuh dan juga di tahun mendatang juga masih akan tumbuh? Mengingat Anda tadi sudah sempat sebutkan infrastrukturnya untuk 5G sepertinya masih menjadi tanda tanya ini. Apakah sudah siap untuk dieksekusi atau belum? Tetap semua operator telekomunikasi saat ini mengandalkan dari data. Untuk telepon itu kita sudah mulai jarang. Bahkan telepon pun sudah beralih sebagian pakai telepon WA gitu kan, tapi gak jelas. Tapi memang data ini sangat besar sekali sudah. Entah itu Telkom, Indosat atau XL. Kalau saya lihat dari kesiapan untuk ke 5G, Telkomsel sangat siap. Karena itu saya bilang dari sisi duit, ya gak ada masalah gitu kan. Utang dia lebih kecil, jaringan dia juga sudah nyebar kemana-mana. Yang jadi masalah untuk di 5G adalah dari sisi pemerintahnya sebetulnya saya lihat. Karena ini ternyata spektrum frekuensinya sudah hampir habis di kita. Ini ternyata sumber daya ini tidak bisa diperbarui, terbatas. Jadi ini makanya kan pemerintah berusaha ada merger-merger, tapi ternyata ada hambatan juga. Kayak dulu XL Maxis begitu merger, frekuensinya sebagian disuruh balikin. Padahal kan yang dibeli itu adalah bukan jumlah pelanggan, tapi frekuensi yang dicari. Nah kalau kita bicara frekuensi, Telkomsel sudah aman, gede. Indosat sudah aman, makanya XL Maxis ketika bergabung harus dibalikin frekuensi. Mereka juga agak sedikit kecewa mungkin ya. Nah itu kita kerasa juga untuk sebagian pelanggan XL yang dulunya mungkin lancar, ada asis kok jadi lemot ya, karena frekuensinya harus dibalikin. Nah nanti kalau 3 harus ber-merger lagi, entah itu mungkin kalau dengan ISAT kecil kemungkinan, karena itu BUMN mungkin lebih rumit, dengan Smart Friend atau XL kalau harus dibalikin sebagai frekuensi lagi. Mereka pasti nggak berminat juga. Nah ini kan lagi digodok juga oleh nanti menteri yang baru ini, kabinet baru, mau bagaimana, cuma katanya ada bocoran sih, katanya nggak akan dibalikin frekuensi. Nah tapi kalau nggak dibalikin frekuensi, cukup nggak ini frekuensinya untuk 5G nih? Nah ini yang jadi masalah juga. Jadi akhirnya, apa ya, ini kita semua kembali ke pemerintah, bagaimana pemerintah sudah siap belum? Karena memang negara-negara luar itu sudah memulai mempersiapkan 5G-nya. Kayaknya Indonesia pun mau tidak mau harus bersiap juga.